Masmur pasal yang kelima Doa pada pagi hari Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Masmur Daud Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan Indahkanlah keluh kesahku Perhatikanlah teriakku minta tolong Ya Rajaku dan Allahku Sebab kepadamulah aku berdoa Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu Dan aku menunggu-nunggu Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan Orang jahat tak akan menumpang padamu Pembual tidak akan tahan di depan matamu Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar Aku akan masuk ke dalam rumahmu Sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus Dengan takut akan engkau Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu Karena seteruku Ratakanlah jalanmu di depanku Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur Batin mereka penuh dengan kebusukan Kerongkongan mereka seperti kubur terengangan Lidah mereka merayu-rayu Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka Sebab mereka memberontak terhadap engkau Tetapi semua orang yang berlindung padamu Akan bersuka cita Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya Karena engkau menaungi mereka Dan karena engkau akan bersukaria Orang-orang yang mengasihi namamu Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Engkau memagari dia dengan anugerahmu Seperti perisai Saudara berdoa adalah satu cara untuk menjalin hubungan Dengan Allah kita Hubungan yang dekat dengan Allah Akan terbangun ketika kita menjadikan doa Sebagai gaya hidup kita Nah pemasmur yang kita baca barusan Mengalami kondisi yang begitu rumit dalam hidupnya Tetapi ia mendorong setiap pembaca Termasuk kita Untuk memulai hari-hari kita Bersama dengan Tuhan Melalui doa Pemasmur sadar Bahwa doa haruslah menjadi gaya hidupnya Ketika dia punya masalah Ketika dia diperhadapkan dengan begitu rumitnya hidup ini Dia datang kepada Tuhan Sebaliknya saudara Ketika kita menghadapi sukacita Merasakan kasih karunia Tuhan Kita pun perlu datang kepada Tuhan Untuk mengucap syukur kepadanya Saudara doa adalah cara kita Untuk menjalin hubungan dengan Tuhan kita Dalam segala kondisi kehidupan Saudara Allah selalu mendengar doa kita Kita dapat datang kepadanya Dengan dan dalam kondisi apapun Oleh sebab itu Saudara permisi tanya Hal apakah yang saat ini Menjadi penghalang terbesar Untuk kita menjadikan doa Sebagai gaya hidup kita Saudara percayalah Bahwa di dalam doa kita Tuhan bukan hanya mendengar Kata-kata yang kita naikkan Tetapi Tuhan juga mengerti Isi hati kita Mengerti pergumulan yang sedang kita hadapi Sebab itu Marilah kita menjadikan doa Sebagai gaya hidup kita Datang kepada dia Bersandar kepada dia Dan kita memohon pertolongan kepada dia Mari kita berdoa Bapak kami di dalam sorga Kami bersyukur atas anugerahmu Dalam hidup ini Kami bersyukur untuk hak istimewa Yang boleh engkau berikan kepada setiap kami Yaitu kami boleh datang kepada engkau Melalui doa Tuhan ini adalah satu kesempatan Yang luar biasa engkau berikan Karena tidak semua orang Bisa datang kepada engkau di dalam doa Oleh sebab itu ya Tuhan Tolonglah kami Untuk boleh memaknai Doa ini sebagai satu hal yang istimewa Tuhan perkayakan dalam hidup Biarlah doa Boleh menjadi Gaya hidup kami Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Pimpin setiap anakmu Dimanapun mereka berada Tuhan tolong Supaya kami boleh menjadi Anak-anak Tuhan Yang terus menjadikan doa Sebagai gaya hidup Di tengah dunia ini Terima kasih Bapak Nila doa setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!